Ya selamat pagi pola hidup sehat khususnya hari ini saya undang untuk kanker ya walaupun sebenarnya tidak hanya untuk orang kanker ya modul yang sama ya untuk diabetes untuk autoimun kalau anda masuk ke YouTube ketik Wim Hof Studi atau Wim Hof Kanker Wim Hof autoimun ya semuanya semuanya pola nafasnya sama yang berbeda itu penjelasan para dokternya para ilmuannya para resesernya untuk menjelaskan kenapa kanker sembuh kenapa autoimun sembuh kenapa sklerosis sembuh itu menjelaskan satu metode yang namanya Wim Hof II Nah saya ulangi sebentar aja sekilas ya di dalam pola hidup sehat ini kita maunya sembuhnya tanpa obat tapi sembuh karena regenerasi sel yang di yang di yang ditrigger sistem imun yang diperbaiki metabolisme yang diperbaiki keseimbangan hormonal yang dicapai keseimbangan hormon-hormonal itu terutama nanti dari olah hati olah pikir metabolisme saturasi PH ideal dari olah nafas Wim Hof anda mesti belajar juga nutrisi yang tepat kalau yang penting ikutin kayak bawah runtuh Ebu LSA peju berata juga sudah cukup yang mau lebih dalam lagi yang mau pakai genomic diet lebih baik untuk regenasi sel butuh bahan baku yang namanya asam amino Anda harus makan protein yang sehat simak Pak Wawar Untung ngajari protein sehat atau kalau yang yang bukan vegan Anda bisa bikin w sendiri buatan sendiri dari susu tapi di fermentasi sehingga asam amin proteinnya dipotong-potong oleh si prop probiotiknya jadi asam amino atau anda bikin sendiri aja susu dari kacang-kacangan kolong-kolongan untuk bahan baku dari regenerasi sel sudah makan ini kok nggak baik-baik untuk regenerasi sel untuk metabolisme butuh enzim Anda bisa makan klasik enzim bikin klasik enzim berendem eko enzim karena ketika berendem eko enzim ya gatel-gatel hilang banyak orang kanker mengalami kesembuhan juga karena detoknya luar biasa maka ikut gabung eko enzim ngepel ngepel pakai eko enzim ruangan disterilkan dan dibersihkan dengan eko enzim maka udaranya pun bersih karena lingkungannya harus sehat juga nimpas mumpulan puasa puasa juga akan me-restart sistem imun Anda harus ikuti modul deep sleep setelah bisa tidur pulas tidur delapan jam tapi deep sleepnya manusia rata-rata hanya 10% sampai 20 kalau anda ikut olah nafas olah hati olah pikir anda bisa deep sleep 50-60% dari total tidurnya sembuhnya akan cepat sekali ya Nah Jumat yang lalu dengan komunitas kanker juga yang saya undang ya saya peringatkan soal jebakan kematian yang dimulai dengan hasil pet scan atau dokter berkata dan memang benar ada kanker mulai cemas cemas naik menjadi gelisah menjadi takut menjadi panik merasa tidak ada pertolongan depresi lalu sistem tubuh anda shakdon berpikir enggak ada pengharapan itu namanya jebakan menuju mati anda balik anda langsung lompat ke bawah saja anda punya iman anda punya kesuka cita anda punya pengharapan anda yakin sembuh enggak banyak khawatir yang penting hati-hati nggak usah khawatir yang penting makan sehat ikuti sebisa mungkin takkan dengan antioksidan yang murah-murah yang ada di pasar pun tanpa ada keberatan macam-macam ada dengan iman dengan ucapan syukur mengkonsumsi latihan olah nafas berbuat baik Anda mengobarkan belas kasihan bukan takut kematian tapi malah kasihan sama orang lain maka itu namanya anda surah masuk wilayah areal kesembuhan kenapa butuh olah nafas yang kemarin Jumat yang lalu kita ajarkan olah nafas pelan ya olah nafas water beding ketenangan batin olahraga pun orang-orang orang kanker terutama ya olahraganya tuh kalau kayak tai chi yoga tapi di saya akan lebih namanya body stretchingnya itu kalau Jon Kabat-Zinn itu bagian dari MBSR itu body stretching itu bagian dari MBSR mindfulness dalam nanti kalau kita bergerak matanya ditutup tangannya bergerak kita fokus pada gerakan nikmati gerakan tarik nafas pelan-pelan nikmati nafasnya nikmati gerakannya nikmati engselnya bergerak dengan fokus pada gerakan fokus pada nafas kita lupa kanker lupa utang lupa dulu dikianati lupa istri selingkuh 30 menit aja kita hidup hanya pada detik ini saat ini namanya moment present itu hormonnya udah luar biasa kalau anda simak modul MBSR atau masuk ke YouTube aja ketik MBSR neuroscience itu gimana orang di di setelah MBSR masukkan scanning di MRI otaknya ya di scan otaknya itu bagian-bagian otaknya bahkan ada insula namanya itu yang mengatur sakit dan tidaknya tubuh memproduksi seperti pain killer ya sakit hilang makanya ada ada meditasi dengan judul no more pain saatnya di dunia ini nggak ada lagi rasa sakit kenapa rasa sakit bisa dikendalikan lewat berpikir dan berasa hanya detik ini saja kesusahan hari ini ini cukuplah kesusahan hari ini tuh hari ini tuh bisa diterjemahkan lebih tepat lagi kesusahan present moment jadi ini Alkitab juga mengajarkan untuk kita hanya berpikir hari ini enggak banyak jangan-jangan jangan-jangan kalau 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 khawatir naik jadi stress naik panik jebakan kematian tujuan itu semuanya adalah olah hormon nah orang kanker jangan tambah lagi dengan segala macam ketakutan dan kepanikan stress kita kurangin yang kita bisa kurangin kerja ya semua ini karena ini mengulang sebentar ya titilnya udah Jumat lalu akan mempengaruhi autonomic nervous system dan somatic nervous system yang kita mau fokus saja pada autonomic nervous system orang piknium kista kanker juga diabetes orang sakit sebenarnya kebanyakan kekurangan parasympathetic yang tetap trigger dengan salah satunya nafas pelan nah sekarang gimana dengan nafas Wim Hof saya ambil adaan analisanya dokter Stan Eckberg ya kalau anda nafas water breathing atau anak kecil belum pernah sakit di bawah remaja atau di bawah SD sekarang karena SD juga sudah mulai banyak masalah anak-anak yang tidak ada utang tidak ada tagian gak ada putus cinta belum ngerasain stresnya sekolah PR dan sebagainya atau punya orang tua enggak galak maka mereka orang-orang bahagia itu nafasnya itu teratur bisa saja tarik 5 detik buang 5 detik tarik 2 detik buang 2 detik itu stabil dan teratur tubuhnya udah pasti alkali statusnya homeostatis balan konheren itu seirama antara nafas gerakan padanya jantung suasananya rileks dan itu sehat ini adalah nafas water breathing yang orang-orang sudah mulai stres punya masalah segala macam nafasnya tidak koheren tidak balan nah modul sebelumnya kita menggunakan water breathing untuk menstabilkan ya simpatik dan parasimpatetik nah sekarang gimana dengan Wim Hof Wim Hof ini ekstrim olah nafas Wim Hof yang nanti kita akan praktekan tarik buang tarik buang ya tariknya lewat hidung kuat-kuat buangnya lewat mulut kuat-kuat jadi nariknya kuat kalau ada lihat bimbo kadang dia pakai gerak mba 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 gitu orang kayak kayak ada topopasus ya itu kalau olah nafas mba mba gitu ya itu ekstrimnya sampai kadang bisa seperti itu kalau Wim Hof sedang di dengan para anak buahnya sedang ada di gunung salju pakai selana kolor nggak pakai baju nggak pakai kaos yang wanita bahkan maaf nih hanya pakai baju berenang aja ya orang Jawa bilang pakai kutang aja itu di tempat bersalju maka mereka tarik nafas nah kita tidak se ekstrim itu kita hanya tarik nafas buang 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 lega tarik nafas buang buang lega ya waktu buang boleh bilang lega atau dalam hati lega itu olah nafas Wim Hof tarik hidung buang mulut nah ini sebenarnya tarik olah nafas Wim Hof yang merah ini ya saya ulangin lagi ini nafas biasa tapi yang teratur atau sekarang kita bisa water breathing makanya water breathing ini tiap dua jam sekali nggak masalah Wim Hof sehari dua kali aja Kenapa ini adalah olah nafas yang tidak biasa tarik buang tarik buang ini namanya nafas yang dipaksakan tidak seimbang bikin stres tetapi ada tetapinya Kenapa kita lakukan karena setelah 30 kali tarik buang tarik buang tarik buang ya maka kita buang buang-buang sampai habis sehabis mungkin kalau ini juga stand brok mengajakkan sehabis mungkin lalu tahan sekuat mungkin yang baru ikut kalau tahan nafas setelah buang ya buang-buang buang-buang tahan yang kuat 40 detik 40 detik nanti abah-abahnya 40 kalau 50 lalu 60 lalu 70 jadi kita 6 rit sampai terakhir 90 detik tapi yang baru ikut ada mungkin cukup 3 rit atau kalau mau nyoba 6 rit yang penting tahannya sekuat mungkin karena waktu tahan itu saturasi akan turun nanti saya tunjukkan saturasi saya salah satu tahan nafas saya akan tahan setiap ritnya sekuat mungkin ya Anda bisa lihat mungkin saturasi saya nggak tahu hari ini bisa berapa kemarin bisa sampai 35 sampai 40 jadi itu berbahaya sekali orang kanker nggak boleh hipoksia minimal harus di atas 95 tetapi terapi hipoksia justru menyembuhkan hipoksia kalau orang kanker saturasinya cuma 95 94 mungkin seumur hidup ada kampung-kampung lagi jadi masalah hipoksian harus diatasi dengan terapi hipoksia ya dan terapi hipoksia itu yang yang penting justru adalah kalau kemarin saya jelaskan dengan teori pendulung itu ya dan stand berk sama ya jadi supaya naik ini harus diayun dengan kecang bung gitu ya maka begitu kita enam rit tahan nafas satunya turun ke bawah makin dibuang habis nanti pasti makin turun tahan lebih lama turun lagi maka enam rit mungkin rit pertama turun dari 98 turun 92 yang kedua 80-an yang ketiga ada 70-an yang keempat 50-an rit yang ke-6 mungkin udah sekitar 30-40 takat oximeternya mati itu berarti di bawah 30 berbahaya-berbahaya Anda bisa Blank Anda bisa stroke Anda bisa kalau nggak naik ada otaknya Blank tikkun hilang ingatan waktu saturasi turun dan beliung begitu bisa langsung pingsan ya maka bingung dua ini harus pakai latihan harus pakai pendahuluan nggak boleh orang kalian gagal jantung nggak boleh orang yang penakut beli yang takut blut gedebar pingsan nah kalau itu terjadi mungkin yang baru pertama kali ada bolehnya ada boleh juga panggil anak panggil suami panggil membantu mendampingi Anda di sebelahnya kalau pingsan maka cari minyak minyak kayak orang pingsan aja ya mau di bantu pernafasan atau cari minyak wangi minyak kayu putih tanpa lidungnya supaya dia sadar ya itu kasus ekstrimnya bisa terjadi seperti itu karena kita tahan nafas sekuat mungkin dan saturasi akan meluncur ke bawah maka simak modul ya penjelasannya ancamannya arti-artinya apa bahayanya apa itu semua dijelaskan di modul workshop di pop ya Nah ini seharap disini orang-orang yang pernah mendengarkan kalau belum masuk ke YouTube ketik aja workshop Wim Hof dua jarot ya nah waktu hipoksia itu kita tarik nafas tahan 15t pada saat tahan itu karena pusing lagi geliung itu biasa ada tahan lima seti lalu tarik nafas relaksasi nah nafas relaksasi itu tak ambil dari nasihatnya standbook ini terlebih nggak pakai relaksasi di kelompok-kelompok lain juga ada yang pakai nafas ketiga dulu saya pernah ikut kelompok lain yang berbayar juga ya 30 kali buang tarik buang tarik buang buang tahan sekuatnya ya 40 50 60 terus tarik 50 istirahat satu menit ya istirahat tapi ini Stenberg nanti saya tunjukkan dia mengajarkan untuk relaksasi ya Nah waktu kita tahan nafas kita hipoksia tidak secara sengaja ya itu akan memicu yang namanya hormon pertumbuhan saat kita tahan nafas sekuat mungkin HGH HGH itu hormon-hormon growth ya hormon pertumbuhan ini meningkat itu gunanya terapi hipoksia ada guna yang lain ya nanti pernah dijelaskan di modul jadi saya cepetin aja tapi apakah stress itu bagus karena olah nafas Wimbov2 ini termasuk force unbalance dan stress ya stress itu bagus untuk stimulasi termasuk kayak kita body stretching yang pakai beban yang pakai taliban yang begini ya yang saya peragakan ada itu pagi hari Anda sering lihat saya olah nafas pakai beban tujuannya otot saya naik yang turun lemak saya yang lalu turun visceral fat saya berat badan saya misalnya sama-sama nggak naik berat badan tapi komposisinya berubah visceral fat turun dari 15% menjadi 10% dan ototnya naik dengan perubahan komposisi itu usia saya makin muda dan kita kira-kira gitu ya sekarang udah 33 tahun saya berjuang untuk punya usia biologis 30 tahun harus perbaiki lagi komposisi tubuh saya nah itulah kenapa butuh stress itu untuk otot peringatannya adalah lagi sekali lagi untuk Wimbov2 ini orang yang punya masalah jantung Anda hati-hati atau sebaiknya nggak ikut dulu ngeliat dulu aja mundur ke belakang modul Wimbov1 pagi ini kita Wimbov2 yang punya masalah dengan jantung Anda ngeliat saja atau ikut pelan-pelan tahan nafas sekuatnya coba-coba tahan 10 detik tahan 20 detik seperti itu ya nah apakah stress itu bagus stress yang bagus itu adalah stress yang jangka pendek yang tujuannya adalah untuk menstimulasi ya seperti orang latihan otot stress yang tidak bagus itu stress yang kronik yang berasal dari emosi stress karena mertua karena suami karena utang dari emosi dari dari pihak luar ada ekses ke fisik ya itu yang itu destruktif itu merusak tapi stress yang sengaja sebagai terapi ya maka justru ini meningkatkan hormon pertumbuhan bahkan yang paling penting bukan hormon pertumbuhan ada satu lagi ya itu stress yang sengaja sebagai pelatihan itu normal itu untuk meningkatkan tubuh kemampuan adaptasi itu sehat itu konstruktif ya nah ketika kita hipoksia itu kondisi yang tidak baik tapi sengaja terapi jadi stress yang terapi yang sebagai terapi itu akan memicu tubuh berpikir terjadinya regenerasi sel ketika tidak kondisi darurat istilahnya ya kita sudah makan asam amino protein makan W makan antioksidan makan ini ini tapi tubuh kadang dengan itu semuanya dia berpikir kondisinya oke oke aja tidak di trigger untuk regenerasi sel maka disebut degenerasi dalam kondisi nyaman zona nyaman dengan di trigger stress tubuh seperti berpikir bahaya nih kekurangan oksigen wih ada bahaya nih itu memicu yang namanya regenerasi sel kayak didorong awareness atau awake-ness maka ada pelajaran namanya energi kebangkitan kekuatan energi kebangkitan yang kayak kayak miracle karena orang disadarkan ya nah itu caranya gimana ya terapi hipoksia salah satu caranya untuk membangun kesadaran tubuh bahwa tubuh perlu diperbaiki maka banyak orang makan ini makan itu dan jelimetnya minta ampun duitnya minta ampun mahalnya minta ampun ya nggak sembuh-sembuh gitu ya Anda perlu stress yang diterkendali yang berasal bukan dari eksternal yang di eksternal diselesaikan stress karena mertua karena keadaan baik diselesaikan secara sistematis atau kayak utang yang dibayar selama 15 tahun ya kesembuhannya dari mental itu kenapa ada modul dari saya itu mental healthy ya olah hati olah pikir olah rasa menghadapi pencobaan menghadapi ujian menghadapi utang kalau itu nggak bisa selesai kambuh lagi kambuh lagi kambuh lagi kambuh lagi penyakit apapun mau GERD pun mau mengolah nafas sampai ngeden ya GERD nya tetap GERD tapi begitu mentalnya disembuhkan makan yang normal saja GERD nya hilang jadi karena stress yang dari luar itu kronik itu destruktif itu merusak ini pun kita atur gitu ya kita olah kita ajarkan bagaimana mengatasi stress yang kronik yang bersifat destruktif yang berasal dari luar diri Anda tapi sekarang kita sedang terapi stress termasuk memberikan stress pada tubuh dengan cara hipoksia kekurangan oksigen bahkan pada level yang sangat berbahaya Anda di rumah sakit saturasi di bawah 92 itu suster datang pasang tabung oksigen sementara saya bermain-main sampai 30 anda bisa bayangkan betapa bahayanya itu kayak orang menyelam air ya berenang oke tapi nyelam nggak bisa naik mati tapi itu itu hanya beberapa detik dalam hidup saya kalau sehari 24 jam sehari dua kali bahkan karena sekarang sehari sekali sebagai terapi untuk menstimulasi regenerasi jangka pendek sengaja nah yang lebih penting lagi selain menstimulasi terjadinya regenerasi sel supaya tubuh tidak dalam kondisi yang nyaman terus nyaman itu perlu tapi kalau terus menerus dia berpikir tubuh tidak memiliki alasan untuk menjadi lebih baik dengan satu kata disebut de-generasi maka berbulan-bulan nggak ada perbaikan nggak ada perbaikan maka perlu terapi stress sehari sekali aja oke makanya kalau saya bimpop itu udah sehari sekali aja sebelum makan pagi mau lebih yakin lagi oke sehari dua kali maksimum selebihnya anda MBSR 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 MBCT MBSR MBCT banyakin lagi ya nah apa sih gunanya kita sampai tahan-tahan nafas ini yang lebih penting lagi adalah selama ini anda hidup dengan sebuah pattern bola yang begitu terus nggak ada perubahan pattern maka nggak ada perubahan metabolisme nggak ada perubahan sistem imun orang autoimun nggak sembuh-sembuh kenapa orang autoimun bisa sembuh dengan MBSR 2 yang kesaksian ke saya aja udah beberapa belas belum lagi yang di dunia internasional atau di MBSR sana ya karena ada perubahan pattern dalam metabolisme tubuhnya hormonalnya kayak di burst ya dipicu tapi setelah itu mencapai keseimbangan nah yang menarik lagi yang paling penting dari olah nafas atau metode ini terjadinya survival circuit bahkan anda simak penjelasan dokter Stenberg ini itu namanya ada sampai orang itu sebut memicu survival game manusia dari zaman purba dulu semua manusia punya yang yang namanya survival game untuk bisa survive maka disebut namanya survival circuit tapi dalam kondisi nyaman Ken ini tidak aktif gimana mengaktifkan survival game sehingga manusia akan punya kemampuan menghadapi bencana menghadapi kondisi susah termasuk diabetes medium kista kanker ketika orang masuk dalam kondisi tertentu yang dipaksakan tapi dengan sengaja maka itu akan ini yang paling penting di dalam di dalam survival circuit ini masuk di dalamnya diantaranya adalah natural killer cell sama T cell yang selama ini tidak aktif menjadi aktif lalu natural killer cell bekerja sel kanker dibunuhi sama mereka maka jangan heran orang yang olah nafas misalnya bimpov selama 3 bulan di PET scan bersih kalau bersih nggak perlu kemo nggak perlu radiasi tapi harus konsisten setiap hari jangan ada bolongnya ya sehari sekali aja bagus daripada kadang tiga kali kadang enggak dan bahkan juga brain stimulation jadi ada penelitian mengenai bimpov dimana insulanya meningkat insula itu bagian otak yang mengatur pain killer dan seterusnya ya nah sekarang bagaimana dengan main focus bimpov itu mengajarkan breathing teknik main focus sama ice batting nah main focus itu dimana secaat dengan jumlah input sensor yang masuk begitu banyak ke otak anda maka caranya harus diberi shock harus kondisi ekstrim untuk sejenak karena shock ekstrim ini akan menaikkan otak bagian depan yang namanya frontal loop aktifasi jika itu terjadi maka akan menghabat simpatetik tetapi bisa juga terjadi hipersimpatetik tapi tunggu setelah hal itu terjadi maka yang terjadi adalah ribon parasympatetik manusia orang sakit kebanyakan kurang parasympatetik jangan sampai dengan olah nafas macam-macam gitu tapi kadang perbaikannya pelan maka butuh yang namanya main focus yang ditrigger dengan shock terapi apa shock terapinya kalau wimpov itu terapinya dengan nyemplung ke salju berendam air es pada saat orang berendam air es itu akan shock terapi tapi juga sangat ekstrim fokus nggak pasti nggak mikir utang nggak mikir tagian nggak mikir besok mau digemung nggak mikir saya udah beli brokoli apa belum ya hanya mikir gimana nih kalau saya kedinginan gimana gitu ya tiba-tiba nah mungkin akan kedinginan bener tapi begitu atur nafas ternyata terjadi ribon parasympatetik dan tidak kedinginan walaupun berendam di air es itu menjadi sebuah pengalaman kebangkitan kesadaran bahwa saya bisa lawan dingin kalau anda bisa lawan dingin anda bisa lawan kanker anda bisa lawan stres anda bisa lawan utang penagih anda bisa lawan orang jahat dengan mindset yang sama karena mindset pikiran otak itu yang mengantur seluruh hormon sehingga kenapa sih wimpov ini bisa berendam di salju dengan begitu lama sampai ada yang film yang sampai satu jam 45 menit karena tubuh dia di dalam es tubuh dia stabil di 37 derajat orang lainnya naik turun naik turun naik turun begitu lalu sakit dia 40 tahun krimpov nggak pernah patuh nggak pernah pilak nah sekarang gimana pertanyaannya kalau Pak kita di Indonesia bisa apa nggak ada salju nah ini yang menarik dari dokter Stein Eckberg ini kondisi untuk tujuan yang sama sebenarnya itu kita bisa dengan yang lebih lembut makanya dia menanyakan namanya for the softest cara yang lebih moderat lah gitu ya puasa jadi puasa ada puasa 30 hari puasa 20 hari ini pas bulan puasa ya anda puasa ada kelaparan tahan laparnya itu kayak kondisi darurat dimana regenerasi sel dipicu maka menarik ya bahwa orang di muka bumi ini kanker terendah itu di timur tengah padahal disana makan daging loh anda pergi ke timur tengah anda masuk aja ke Google ketik kanker terendah di muka bumi negara mana muncul lah yang namanya Emirat Arab Dubai timur tengah makan daging merah analisanya apa kenapa di timur tengah bukan di Swiss atau di New Zealand yang orang makan sehat nomor satu adalah rempah-rempah maka jangan tidak makan tempat rempah termasuk yang diabet jangan sampai pengennya nggak ada karbonya rempah-rempah pun dianggap sumber karbo itu karbonya sedikit sekali anda makan makanan dengan bumbu makan telur kasih bumbu anda makan ikan dikasih bumbu semua bumbu tadi pasti nggak lebih dari 25 gram dalam satu hari karbonya kalau toh bumbunya 25 gram kan karbo dalam bumbu berapa persen jadi itu aman jangan sampai hanya mengejar sembuh diabet tapi bonusnya kanker dan nanti diabetnya pas kankernya muncul itu muncul lagi rempah-rempah di timur tengah itu ekstrim spicy banget yang kedua apa puasa anda masuk YouTube aja atau masuk Google cari artikel penjelasan kenapa di timur tengah kankernya terendah di muka bumi bukan Swiss bukan Spanyol bukan skandinavia fasting lalu ada hit short nah hit ini adalah seperti sekarang ini ya training-training untuk olah nafas anda secara pendek nggak panjang-panjang hanya 6 ritm kita akan olah nafas praktek segera ya waktunya udah cepat saya harus berangkat jam 7.30 praktek sampai jam 7 lalu selesai ya nah untuk membu selain berendam air salju maka menurut dokter Stern Eckberg itu bisa dengan kuasa dengan latihan Wim Hof 2 breathing untuk Wim Hof 2 bahkan bisa bukan dengan mandi air panas tapi dengan mandi air dingin tapi air panas atau sauna itu fungsinya sama untuk shock terapi masuk sauna sampai kepuangan sampai keringat itu sama akan masuk membuat orang dapat yang namanya yang dikejar itu sebenarnya dari hal ini adalah survival circuit mengaktifkan T-cell mengaktifkan natural killer cell jadi harusnya kanker tuh nggak ada di muka bumi kalau natural killer cell nya aktif tapi gimana masalahnya mengaktifkan makan sehat tidak mengaktifkan natural killer cell jadi ada diet sampai kayak apapun ketatnya mahalnya itu tidak mengaktifkan natural killer cell maka orang kanker perlu sekali olah nafas olahraganya body stressing yang nyaman supaya hormonnya seimbang karena kelebihan hormon kayak estrogen ya kanker penyudara malah ya anda perlu olah nafas ketenangan batin atau main fokus main fokus tapi main fokus itu di sebelum ketenangan batin di shock terapi dulu baru setelah itu kita olah nafas MBSR MBCT shock terapinya boleh pilih ya kan ke salju susah berada dengan air es susah anda bisa sauna anda bisa puasa terjun payung balik si jumping itu sebenarnya untuk shock terapi tapi setelah itu akan masuk dalam relaksasi makanya orang kadang-kadang memang takut kan main jet coaster jambi jambi begitu selesai sampai di bawah lega banget nih nah itu waktu lega banget hanya fresh itu sebenarnya ribon parasimpatetik setelah ketakutan sebentar stres sebentar bahkan mungkin waktu jet coaster teriak teriak begitu selesai senangnya minta abun badannya segernya luar biasa itu ribon parasimpatetik hari ini kita lakukan bukan dengan itu dengan bimbo breathing 6 rit anda stres begitu selesai lega banget oke kita langsung praktek ya olah nafas ribof 6 rit yang baru pertama kali anda ikut-ikutan aja dalam arti nahan nafasnya sekuatnya itu aja yang penting ya nahan nahan nafasnya sekuatnya selainnya ikutin di apa-apa untuk yang pertama anda nggak usah bingung nafas perut nafas mulut apa perut atau dada terbaik memang nafas nafas dada eh nafas terbaik memang nafas perut tapi anda nggak usah bingung soal nafas perut atau nafas dada anda tarik lewat hidung anda buang lewat mulut nah yang puasa mungkin jadi nggak enak ya karena kalau buang lewat mulut itu jadi haus mungkin yang puasa udahlah ya buangnya mungkin nggak usah habis-habis banget nggak apa-apa cuma tahan jadi lebih lama atau kali ini ya mungkin saturasinya nggak turun rendah-rendah banget nggak apa-apa ya tarik laga tarik laga ya nggak usah kayak bahwa 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 itu HP kaca bahwa basah kuap air jadi akan menghabiskan banyak udara banyak-banyak air dalam tubuh olah nafas dada ini bikin haus kalau puasa emangnya idealnya ya malah mungkin bingung duanya dipindah sore ya karena sore sebelum buka puasa ya daripada ngabuburit Wim Hof 2 karena itu bagusnya perut kosong tapi kalau anda nggak ada masalah dengan dehidrasi diakali waktu malam hari minum airnya cukup banyak ya bisa masih bisa dua kali kalau nggak sore hari aja sebelum buka puasa ngabuburitnya diganti dengan olah nafas Wim Hof pas perut kosong itu yang terbaik boleh nafas dada boleh nafas perut tarik hidung buang mulut tarik hidung buang mulut hanya pas relaksasi relaksasi itu pas tarik pelan-pelan buang pelan-pelan Oh ya tadi saya lupa enggak menjelaskan ya jadi kalau si Sten Eckberg ini gitu ya dia menyarankan ya setelah Wim Hof 2 setelah water breathing yang mengajarkan nafas relaksasi seperti yang saya ajarkan karena satu ngambilnya dari dia ya saya belajar di beberapa kelompok enggak pakai relaksasi relaksasi itu yang tarik pelan-pelan buang pelan-pelan tarik 5 buang 5 tarik 8 buang 8 atau minimal tarik pelan-pelan buangnya pelan-pelan itu sekuatnya sekuatnya berapa tarik 4 buang 4 itu untuk menstabilkan ekstrimnya tarik buang tarik buang 30 kali ini termasuk ekstrim termasuk tidak normal dan waktu tahan sekuat mungkin maka diakhiri dengan relaksasi Oke kita mulai ya karena waktu cepat sekali nabrak waktu Oke kita mulai Wim Hof 2 mungkin nanti kalau karena waktu enggak jadi 6 rit saya potong aja setelah waktu yang ada di saya ya Oke kita mulai nanti pas tahan nafas jangan lihat saya atau ikuti saya karena saya nanti akan tahan nafasnya sekuat mungkin jadi waktu hitungan tarik nafas saya masih akan diam tapi saya akan tunjukkan saturasi saya ya Oke kita mulai pelan nafas Wim Hof 2 6 rit setiap ritnya 15 kali nafas pelan-pelan 30 lebih cepat tarik kuat-kuat lalu buang habis lalu tahan sekuat mungkin tapi kalau mau mengikuti apa-apa maka mulai dari 40 detik 50 60 70 sampai 80 detik tapi jangan dipaksakan ya setelah ditahan maka tarik nafas tahan lagi 15 detik lalu kembali nafas pelan-pelan ya kita akan mulai berikut yang pertama tarik nafas dalam-pelan berut tahan sebentar buskan lagi tarik nafas dalam-pelan kuat mungkin tahan sebentar buang lagi tarik lewat hidung kuat-kuat pelan-pelan tahan sebentar buang lewat mulut tarik nafas pelan-pelan boleh tahan sebentar buang lagi tarik nafas terhadap kehidupan menyembuhkan tubuh alkali buang lewat mulut tarik nafas dari Tuhan gratis tehat hembuskan lagi tarik lewat hidung tahan sebentar hembuskan lewat mulut tarik nafas menyembuhkan tubuh alkali satu lagi penuh hembuskan lewat mulut tarik nafas menyehatkan menyembuhkan hembuskan lagi lewat mulut tarik nafas pelan-pelan tubuh alkali buang lewat mulut tarik nafas saya sehat saya sembuh itu pasti buang lagi tarik nafas saya sehat tubuh alkali saya sembuh buang lagi tarik nafas saya sehat saya sehat saya pulih tahan sebentar buang lagi tarik nafas pelan-pelan tahan sebentar buang lagi yang ke-16 tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan nafas kehidupan sembuhkan ku nafas kehidupan pulihkanku nafas kehidupan saya sembuh nafas kehidupan tubuh saya alkali nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saturasi penuh nafas kehidupan saya dipulihkan tarik nafas hembuskan lagi tarik lewat hidung buang lewat mulut tarik lewat hidung buat lewat mulut tarik dengan semangat buang co2 tarik oksigen buang co2 tarik nafas tarik nafas suruh mulut darah diperbaiki tarik nafas metabolisme tubuh sembuh tarik nafas hormon-hormon seimbang tarik nafas emestrik tubuh pun diproduksi tarik nafas saya sembuh tarik nafas saya sehat tarik nafas lewat lewat tarik nafas tarik nafas tarik nafas tarik nafas tarik nafas 40 kali tarik nafas menyentuhkan tarik nafas saya sehat tarik nafas saya boleh tarik nafas yang terakhir sekarang tarik pelan-pelan sekuat mungkin bisa tarik sampai penuh terus tahan sebentar lalu buang sampai habis boleh ditip tahan sebentar 40 detik terima kasih Tuhan kami percaya lewat pelatihan olah nafas kami sehat kami sembuh tubuh kami alkali terima kasih lewat olah nafas sirkulasi darah dalam tubuh lancar sirkulasi energi lancar dan kami menjadi sehat siap-siap sekarang tarik nafas tahan 15 detik kalau anda fly itu biasa pusing itu biasa tahan saja sebentar hembuskan lagi lalu kembali ke tarik nafas pelan-pelan jadi kita baru saja proses rate yang pertama silahkan seperti orang olah nafas relaksasi angkat tangan tarik nafas pelan-pelan tangannya diangkat lepaskan lagi sambil tangan diturunkan tarik nafas tangannya diangkat pelan-pelan tarik bentar tangannya diturunkan lagi seperti orang habis berlari terengah-engah saya sudah tarik nafas terus pelan-pelan tangan diangkat sampai penuh lepaskan lagi pelan-pelan tangan diturunkan tarik nafas tangan diangkat dada terbuka tangan ditarik sampai ke samping boleh biar tariknya penuh tahan sebentar lalu turunkan lagi pelan-pelan nah kita akan lanjutkan dengan dengan 15 kali pelan-pelan dengan ritme ya seperti direlaksasi 15 kali lalu 30 kali dengan sedikit lebih cepat sudah kembali tarik nafas penuh pelan-pelan tahan sebentar lepaskan lagi tarik nafas boleh tangan diangkat kalau mau tangan ditentangkan tahan sebentar pelan-pelan lepaskan lepaskan lagi tarik nafas tangan diangkat boleh ditentangkan ke samping dada terbuka lepaskan lagi boleh pelan-pelan juga tarik nafas tangan diangkat tarik ke samping dada terbuka lepaskan boleh dihubungkan boleh pelan-pelan sampai saatnya tarik nafas lagi tangan diangkat boleh tarik ke samping dada terbuka lepaskan lagi tarik nafas kehidupan supaya akali saturasi penuh darah mengalir lepaskan lagi buang racun buang CO2 tarik nafas nafas kehidupan menyembuhkan menyehatkan tahan sebentar buang CO2 buang racun buang khawatir tarik nafas lagi pelan-pelan sampai penuh tubuh alkali tahan sebentar buang lagi buang racun buang khawatir tarik nafas pelan-pelan kita sehat kita kuat tubuh alkali lepaskan CO2 lepaskan khawatir terpercaya tarik nafas pelan-pelan nafas kehidupan saturasi penuh tahan sebentar buang pelan-pelan buang cepat boleh hembuskan lewat molot tarik nafas kuat-kuat dada penuh saturasi penuh tahan sebentar buang lagi tarik nafas menyembuhkan tubuh alkali darah lancar hormon keimbang tahan sebentar buang pelan-pelan buang cepat boleh lewat mulut tariknya lewat tidur tarik nafas tahan boleh nikmati oksigen buang lagi tarik nafas tarik oksigen nafas menyembuhkan tahan sebentar buang lagi tembuskan 15 kali tarik nafas menyembuhkan kita sehat kita dibulihkan buang CO2 buang habis racun sekarang lebih cepat tarik nafas tembuskan lagi tarik nafas buang lewat mulut tarik lewat hidung kuat kuat buang lewat mulut nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya kuat nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan berpulat di darah lancar nafas kehidupan tubuh saya al-kali nafas kehidupan tubuh saya sehat nafas kehidupan berpulat di darah lancar nafas kehidupan distribusi nutrisi sampai kesel nafas kehidupan hormon-hormon seperti bang nafas kehidupan metabolisme tubuh menjadi baik nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya kuat tarik nafas buang co2 tarik lewat hidung ambil oksigen buang co2 buang racun tarik nafas ambil obat buang racun buang co2 tarik nafas tarik pengharapan buang kecewa buang apatis tarik nafas tarik pengharapan buang racun buang pesimis tarik nafas tarik pengharapan buang co2 buang apatis tarik nafas obat gratis buang co2 buang penyakit tarik nafas tarik nafas tarik nafas tarik nafas terakhir tarik nafas panjang panjang tarik nafas tahan setengkar lalu buang 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 tahan lima puluh detik tahan nafas lima puluh detik terima kasih Tuhan kami belajar bernafas mengambil nafas dari Tuhan yang membuat kami sehat tubuh alkali penyakit jantung normal metabolisme tubuh disembuhkan hormon-hormon seimbang kelenjar-kelenjar endokrin normal sakit penyakit hilang diabetes sembuh kanser sembuh autoimun sembuh tiga detik lagi setengkar lagi ya tarik nafas tahan lima puluh detik saat tahan nafas beberapa orang lain liam itu biasa tahan aja sebentar lepaskan sekarang kita masuk relaksasi selesai yang kedua tarik nafas boleh angkat tangan tangan kita direntangkan penuh lepaskan pelan-pelan lagi ini tarik nafas tangan diangkat tangan rentangkan ke samping dada terbuka buang nafas pelan-pelan boleh tangan diturunkan sambil buang nafas waktu relaksasi pelan-pelan tarik pelan-pelan tangan diangkat dada dibuka rentangkan ke samping tangan lebih dada terbuka lagi tahan sebentar boleh lepaskan sambil tangan diturunkan pelan-pelan tangan menurunkannya pelan-pelan otomatis lepas nafas juga pelan-pelan tarik nafas tangan diangkat pelan-pelan otomatis nafas juga akan menariknya pelan-pelan sediring dengan gerakan tangan lepatkan lagi pelan-pelan nafas relaksasi ya kita lanjutkan nafas relaksanya tapi akan mulai menghitung 15 kali tarik nafas ya saya pol sebentar ya sekarang saya dua alat ini dua-duanya 100 yang alat yang item ini kadang susah untuk 100 tapi dia sering lebih peka sampai di bawah 50 bahkan bisa kadang di bawah 40 dia enggak mati tapi yang yang silver alat saya ini ini yang 199 satunya 100 jadi kepakaannya berbeda ketinggian yang jual ini lebih mudah 100 yang ini 99 dibedah satu poin ya tapi nanti pas turun kadang yang ini sudah menunjukkan angka 40 misalnya ini baru 50 bahkan di bawah 50 yang jual mati ini bisa sampai 35 nah saya pikir untuk memberikan waktu lebih untuk yang bertanya saya akan jawab sampai jam 7-75 lebih paling banyak ya karena saya harus pergi ke jonggol jadi kita digarit saja yang ketiga ini saya akan tahan sekuatnya ya teman-teman juga boleh tahan sekuatnya tapi yang baru pertama kali ikut sekuatnya itu pun 20 detik udah sesek sekitar tarik terus tahan 15 detik jadi kuatnya berapa cuma 30 kalau Anda kuat satu menit satu setengah menit Anda kuat-kuatnya aja ya saya juga akan tahan nanti sekuatnya untuk melihat saturasi turun sampai berapa ya kita mulai yang ketiga kita sehat kita kuat tangan terutang lepaskan lagi kita buang racun kita buang CO2 kita buang putus asa tarik nafas dalam-dalam pelan-pelan kita angkat tangan kita angkat pengharapan kita angkat doa kita buang lagi pelan-pelan buang khawatir percaya sembuh tubuh kita sehat kembali tarik nafas angkat tangan angkat iman kepada Tuhan percaya sembuh tahan sebentar buang lagi buang co2 buang racun buang khawatir buang ketakutan tarik nafas angkat tangan dada terbuka udara masuk untuk tubuh kita sehat buang pelan-pelan tangan diturunkan pelan-pelan lanjutkan lagi tarik nafas tubuh alkali staturasi penuh badan sehat buang racun buang co2 buang khawatir buang ketakutan tarik nafas nafas dari Tuhan kita sehat kita kuat tubuh alkali buang co2 buang khawatir buang gelisah buang racun tarik nafas kita sehat kita kuat tubuh alkali buang co2 buang lewat mulut pelan-pelan kembuskan tarik kuat kuat tangan boleh diangkat tarik ke atas tarik ke samping dada terbuka buang lagi nafas relaksasi tarik nafas lewat hidung nanti buangnya boleh hidung mulut saat relaksasi buang lagi pelan-pelan kembuskan tarik nafas kehidupan kita sehat kita kuat saturasi penuh buang nafas tangan turunkan sampai habis tarik nafas kita sehat kita kuat tubuh alkali buang nafas buang nafas lepaskan boleh hidung boleh mulut tarik arus lewat hidung pelan-pelan sampai darah penuh tangan boleh sambil diangkat buang lagi pelan-pelan tarik nafas tubuh alkali saturasi penuh darah mengarir lancar pembulu-pembulu sehat buang lagi buang co2 buang racun tarik nafas sampai 15 tarik kuat tahan sebentar sekarang boleh buang dengan cepat kembali ritme cepat tarik nafas lepaskan tarik nafas buang dengan kuat tarik nafas pusgang lewat mulut tarik lewat hidung buang lewat mulut tarik nafas saya sehat nafas dari Tuhan saya sembuh nafas dari Tuhan saya sehat nafas dari Tuhan saya kuat nafas dari Tuhan saya sehat nafas dari Tuhan tubuh saya alkali nafas dari Tuhan satu si saya penuh nafas dari Tuhan tubuh saya alkali nafas dari Tuhan periharaan darah lancar nafas dari Tuhan membuluh darah melebar nafas dari Tuhan sel-sel mendapat makanan nafas dari Tuhan tubuh saya pegar nafas dari Tuhan reketasi sel terjadi nafas dari Tuhan tubuh saya alkali nafas dari Tuhan saya pasti sembuh nafas dari Tuhan saya pasti sehat nafas dari Tuhan sembuhan terus terjadi nafas dari Tuhan pemulihan dipercepat nafas dari Tuhan reketasi sel maksimal nafas dari Tuhan saya punya pengharapan nafas dari Tuhan pengharapan untuk sehat nafas dari Tuhan sembuhkan tubuh saya nafas dari Tuhan sembuhkan hati saya nafas dari Tuhan sembuhkan pikiran saya nafas dari Tuhan saya sehat kembali yang terakhir tarik nafas kuat-kuat sampai penuh dada dikembangkan tahan sebentar buang sampai habis buang sampai habis tahan 60 detik terima kasih Tuhan cara yang ajaib dalam metabolisme tubuh saat tubuh kami dipenuhi dengan oksigen terima kasih melalui olah nafas ya Tuhan saturasi kami bisa pentok 99 untuk yang 2 digit dan 100% untuk oximeter yang 3 digit persiapan tarik nafas tahan 15 detik kalau anda pusing atau fly itu biasa tahan saja karena kita sudah menarik nafas lepaskan lalu kembali ke nafas relaksasi boleh sambil tangan diangkat tarik nafas tangan diangkat tangan direntangkan ke samping dada terbuka tahan sebentar buang pelan-pelan waktu relaksasi buangnya boleh lewat hidung seperti waktu pola nafas relaksasi tarik nafas nafas pelan-pelan tangan diangkat tarik ke samping dada terbuka tahan sebentar buang nafas boleh lewat hidung pelan-pelan kita mengambil nafas relaksasi tarik nafas tidak nafas relaksasi kalau mau lidah tekan ke langit-langit mulut juga boleh tahan sebentar lalu hembuskan pelan-pelan lewat hidung mulut tersenyum lidah mau nekang ke atas silahkan ditekuk lidahnya dan ujungnya langit-langit tarik nafas pelan-pelan lewat hidung saya sudah kembali ke 100% kalau yang belum silahkan tarik nafas kuat-kuat buang lagi tarik nafas pelan-pelan buang lagi sampai kembali ke 100% ini dua alat berbeda 199 100 jadi kalau tadi teman-teman lihat maka yang hitam tadi saya sampai 32% karena memang kepekaan alat sekali lagi berbeda-beda ini biasanya hanya bisa sampai 40 atau 50% tapi tadi yang hitam saya turun saturasi sampai 32% berbahaya berbahaya kalau nggak bisa naik karena orang disebut hipoksia itu dibawah 95% ambang aman itu 92% kalau di rumah sakit orang sedang sakit atau covid saturasi 92% alatnya bunyi ada juga oximeter yang baru merek-merek yang baru yang baru keluar ini kalau 92% dia bunyi tujuannya kalau anda sedang sakit sesaat nafas asma demam berdarah covid pasang oximeter nanti 92% pasang tabung oksigen jadi namanya stress memang kita memberikan stress kepada tubuh dengan membuat secara sengaja hipoksia tapi menariknya anda yang selama ini saturasi nggak pernah 100% kayak saya saya bronchitis 9 tahun sehingga saya orangnya saturasi itu 95% 94% 96% 95% rata-rata di 95% maka 8 tahun lalu waktu mertua saya pindah dari Surabaya ke Jakarta dan dia sakit lutut saya belum kenalan olah nafas waktu istri saya anak mertua saya sama sakit lutut meniskusnya robek dia nggak pakai operasi dia nggak pakai cuma di MRI dan di ronsen untuk ngelihat robeknya kayak apa dan dokter bilang harus operasi tapi olah nafas dalam satu minggu aja rasa sakitnya sembuh tapi meniskusnya masih robek ototnya dikuatkan nggak menekan meniskus maka 6 bulan sembuh bisa naik gunung bisa naik bukit jadi olah nafas ini dahsyat banget dengan Wim Hof kita sengaja hipoksia saturasi kita turunkan tapi harus Wim Hof satu dulu atau water breathing dulu kalau pemula maka cukup sekuatnya berapa 20 detik boleh 30 detik boleh tahan nafasnya mungkin hanya turun sampai 92 95 nggak apa-apa salah naik lagi tapi saya bertahun-tahun karena bronchitisnya cukup lama ketika sembuh pun paru-paru saya bercak-bercak saya sembuh saya bronchitis itu padahal SDSMP ya sudah lama ya jadi SMA sudah sembuh tapi saya punya saturasi jelek karena bercak di paru-paru itu karena 9 tahun sakit tetap ada terus plek putih-putihnya sehingga dokter bilang saya harus kembali ke dokter paru-paru itu saya 6-7 tahun lalu saya nggak dan selama itu ya saturasi saya paling 96 sampai saya ke dokter ketika saya bisa 100% dan dokternya bilang nah gitu pacar udah ke dokter paru-paru ya nggak olah nafas jadi hipoksia diselesaikan dengan terapi hipoksia jadi orang kanker menurut saya saturasi harus ideal 100% Anda saturasi 100% segera aja ke rumah sakit yang bisa tes gas darah cek PH-nya 745 cari di artikel cari jurnal cari YouTube dokter wadruf dia bilang PH darah 745 3 bulan kanker mati jadi kita dengan cepat membuat tubuh kita alkali nggak perlu minum sodium berkakunat nggak perlu minum soda kue soda kue buat bikin kue bukan untuk diminum itu bukan standar konsumsi itu standar industri saya dan istri itu berdua sekolahnya teknologi pangan jadi ada tepung yang untuk industri ada gula yang untuk industri ada gula yang untuk dikonsumsi soda kue itu ya bikin kue bukan untuk diminum karena Anda tidak perlu bahkan kalau saya ini saya nggak minum air alkali tapi PH darah saya ideal padahal dulu saya punya PH itu 7, di bawah 7,3 itu udah asem kalau kencing saya 5,2 sekarang saya kencing aja 7,3 mau pagi, mau siang, mau malem urin saja aja alkali gimana darahnya jadi Anda bisa terapi alkali yang paling hebat paling cepat hanya dalam menit Anda hitung hari ini Anda olah nafas hari ini Anda cek gas darah begitu cepatnya apalagi kalau sehari 3 jam sekali tapi 3 jam sekali itu yang kanker ya pagi sebelum makan malem sebelum makan itu Wimbof kalau Anda nggak sempat yang lain Wimbofnya dikurangin satu kali aja Anda harus MBSR, MBJT Jumat yang lalu pagi ya saya ajarkan olah nafas ritme pelan nah itulah serial MBSR, MBJT secara teknik mau senci boleh mau water breathing boleh ya simak serial MBSR, MBJT MBSR itu ada modul 4,5,6,7,8,9,10 itu semuanya MBSR, MBJT 4 aja ada 4 A, B, C, D, E, F olah nafas ketenangan batin ucapan syukur, syukacita kenapa ada tema-tema ini Anda ikut MBSR, MBJT ikut Jumat Bajin ikut meditasi juga ada tema namanya forgiveness, gratitude, love, passion ini menyeimbangkan hormon ini penting untuk ketenangan batin anti-stress stress dalam arti banyak stress ya anxiety, kecamasan, anxiety disorder semuanya sembuh dengan hal-hal seperti ini tentu dengan pola yang lain tapi salah satunya pola nafas atau meditasi bagi saya saya sebutnya aja ya olah nafas kita mengolah nafas tapi mengolah batin olah rasa olah pikir dengan tenangnya karena kalau meditasi kan kadang ada konotasi ya ada doanya lah ada kosongan pikiran lah ada mengenai tubuh eterik lah ada mengenai cahaya kehidupan reiki yang bagi kelompok saya mohon maaf ya bagi kelompok saya saya di Kristen karismatik dan berkata itu sesat itu salah saya tidak mau terjebak dalam polemik teologis maka di semua olah nafas yang saya ajarkan kalau orang lain saya nggak pernah menyangkut-nyangkut yang namanya ci, energi kehidupan cahaya kehidupan tubuh reiki nggak ada kita bahas aja metabolisme kita bahas aja kenapa bimbo bisa menyembuhkan karena interlegin 10 naik interlegin itu protein promplek yang anti-inflamasi tubuh anda kan dibanjiri interlegin 10 nyeri dimana-mana pegel dimana-mana itu inflamasi inflamasi di pankreas kena diabetes inflamasi di penyudara kena kanker penyudara akarnya akar masalahnya selain tentunya metilasi membelah error kenapa membelah error karena inflamasi dan olah nafas ini anda cari atau ikut modul saya mengenai wim hof dan inflamasi itu penjelasan mengenai wim hof inflamasi hari ini hanya wim hof versi penjelasan dokter steen ekberg anda google dokter steen ekberg maka dia juga ada instagram ada youtube ada channel ada seminar ada dokter-dokter yang lain yang membahas wim hof saya sukanya dengan wim hof ini banyak dokter psd diseser rumah sakit yang membahas wim hof dan waktu para dokter ini membahas wim hof maka penjelasannya bukan pranaya bukan energi bukan cahaya tapi penjelasannya adalah metabolisme tubuh ada yang dari neuroscien wim hof dibawa ke rumah sakit discanning otaknya discanning di MRI dilihat amikdalanya hipokampusnya insulanya dilihat gejolak gambar otaknya bagaimana ketika orang berolah nafas ada perubahan dalam otaknya maka disebut juga brain restructure dampaknya pada tadi yang saya jelaskan di steen ekberg itu kuliah atau ceramah aslinya panjang banget maka saya screenshot aja saya jelaskan ulang dengan cepat dalam bahasa indonesia waktu kita habis jadi mohon maaf ya teman-teman nanti kita bikin zoom lagi saya undang aja memang kalau diundang spesifik lebih enak ya jadi nanti yang pasti ya sekarang ini senen sampai jumat yang pasti kemis itu lansia jumat itu kanker ya senen rabu senen selasa rabu nanti saya bikin yang senen itu pemula kalau misalnya pemula mau ikut kanker ya boleh kanker mau ikut pemula ya boleh tapi pagi hari kemis selalu untuk lansia karena untuk lansia saya sadar sedang berhadapan orang 60 tahun ke atas orang yang di rumah sakit orang yang di ICU orang yang tidak bisa berdiri tentu nanti misalnya pas body stretchingnya berbeda hari ini kita nggak body stretching saya harapkan emang lain kali itu sebenarnya pagi itu benar-benar hanya praktek tanya jawab ya tapi karena banyak yang rupanya tidak menyimak modul jadi ya saya undang tidak ada penjelasan tapi kalau ada penjelasan begini kita nggak sempat praktek yang body stretching padahal body stretching itu bagian dari MBSR olah rasa dimana bukan olahraga biasa kenapa Pak dikasih nama body stretching nggak kasih nama taiji aja bagi saya taiji masih kurangnya bagus yoga bagus ji gong juga bagus tapi aspek karena kalau anda ketik MBSR itu ada yang memang posisi yoga kayak orang posisi palawan tapi dia diam di situ jadi gerakannya nggak cepat pelan sekali dinikmati bahkan posisi berhenti dalam posisi berhenti seperti palawan atau diam tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan karena namanya juga MBSR MBCT M nya itu mindfulness mindfulness based stress reduction sama mindfulness based cognitive therapy makanya kalau anda ikut saya Pak modul inner healing minta audionya nggak butuh audio sih karena modul inner healing itu saya nggak perlu bernafasnya tapi otaknya itu cognitive therapy jadi yang dibawa hatinya sama pikirannya cimak pelajarannya habis itu anda boleh berdoa boleh nangis boleh bertobat boleh komitmen nafasnya gimana nafas biasa aja jadi makanya nggak ada audionya Pak saya yang mau yang modul relationship healing minta audionya bisa sih sebutin audio tapi apa artinya audio itu ada tanpa mendengar narasinya makanya saya harus simak modulnya nanti mau dikombinasi dengan narasi ya boleh saja audio narasi jadi kalau di olah nafas ritme mas Gunggung dia audio betul ritme nafasnya tarik buang tarik buang itu satu banding satu yang empat empat satu tarik dua tiga empat buang tuh dua ritmanya tapi Jon Kabat Sin hampir sama memang kayak aliran meditasi dimana diajak diem aja nggak ada apa-apa tarik buang tarik buang tapi nafas gunung tayangkan gunung instrukturnya memberikan narasi narasi anda bisa ganti ayat mau alkitab mau alquran ada narasi anda bisa ganti soundtrack lagu sekolah Tuhan penyembuhku udah nggak usah khawatir metafasa kemana nggak usah khawatir dan turun dua tiga empat lima pokoknya saatnya kanker berhenti saya yakin natural killer cell saya hidup lagi dengan olah nafas olah hati olah pikir dengan pertobatan saya menemukan tujuan hidup mindful life saya hidup yang punya tujuan saya hidup yang berarti kalau saya dikasih nafas berarti masih saatnya untuk hidup saya mau tolong orang lain di sorga saya bisa berdoa bisa memuji menyembah Tuhan tapi nggak bisa tolong orang lain nolong orang lain ya sekarang ini itu ada artinya menemukan tujuan hidup udah nggak usah mikirin metafasa nggak usah mikirin yang lain-lain yang penting juga tentu makan sehat udah buang khawatir olah nafas tarik pelan-pelan buang pelan-pelan narasinya mana puter aja lagu olah Tuhan penyembuhku maka menurut teori yang tadi di gambar pertama Anda turun ke bawah ke zona iju zona kesembuhan bukan zona stres bukan zona kematian Anda harus turun dari zona kematian pada zona kesembuhan itu jauh lebih penting nanti ketika di zona kesembuhan makanan dimakan jadi obat sayur dimakan jadi obat buah dimakan jadi obat apapun yang sehat yang Anda makan jadi obat karena pabriknya dalam tubuh kita tapi pabrik dikendalikan sama pikir dan rasa jadi konsep sederhananya itu kalau dibahasakan dengan bahasa yang mungkin akan mudah dimengerti itu tubuh itu pabrik obat bahan-bagunya makanan makanan sayur buah antioksidan tapi yang mengendalikan pabrik ini siapa komandonya ini siapa pikir dan rasa maka hati gembira itu obat yang manjur rasa Anda harus dipenuhi dengan joy suka cita pengharapan yakin Tuhan sembuhkan mucijat masih ada kalau dokter bilang angkat tangan pun bahkan maka kadang-kadang sering yang punya duit cari dokter dulu dah yang mau kemo mau radiasi mau operasi silahkan kalau dokter sudah angkat tangan cari saya supaya Anda yakin Tuhan itu bisa menyembuhkan itu sampai kadang-kadang saya itu nantang seperti itu kenapa ada dokter itu bukan anti dokter ya tapi betul-betul di hati yang terdalam kita itu mengandalkan Tuhan dan percaya sama Tuhan kenapa gimana kita bisa melawan kecemasan de facto stadium 4 gimana kita bisa mengkhawatir pakai sugesti ada ada batasnya sugesti ada batasnya kata-kata positif ada batasnya lingkungan ada batasnya supporting sosial ada batasnya walaupun itu semuanya zona iju yang tidak ada batasnya adalah keyakinan bahwa Tuhan mengasih saya Tuhan sembuhkan saya seandainya karena kasih Tuhan itu saya dipanggil supaya berjumpa dengan dia maka saya tidak takut mati mati ketemu Tuhan tapi kalau saya hidup saya hidup bersama dengan Tuhan tapi kalau hidup saya ngapain melayani dia mulai pelayanan sama kalau saya di WA Group itu terus terang saya saya katakan Bu Esther Margaretha itu akan sembuh itu dia sedang kemo dia sedang sakit melayani yang lain dengan begitu rajinnya baca jawaban penuh passion penuh belas kasihan sudah orang yang penuh belas kasihan ini cepat sembuhnya jadi bukan anti kemo bukan anti radiasi bukan anti obat tapi semuanya itu akan berdampak waktu tubuh kita sedang dalam modul kesembuhan bahkan kita stimulasi sistem imunnya dengan sedikit stres kita bangkitkan namanya energi kebangkitan bahkan kita masuk dalam memicu dibukanya survival circuit survival game game yang membuat orang sanggup menghadapi apapun juga makanya sebenarnya mind fokus dengan shock terapinya itu itu bisa dipakai sebagai analog ya terapinya bisa menerjun ke air es kalau menurut dokter Steinberg bahkan bisa jumping jumping bisa jet coaster turun dari jet coaster ternyata saya sudah mati saya bisa mengalahkan ketakutan berarti apa yang tidak bisa saya kalahkan saya bisa kalahkan kanker saya bisa kalahkan diabetes begitu waktu saya yakin saya diabetes bisa lepas obat lepas insulin lepas beneran nah mana yang menyembuhkan keyakinan saya atau dietnya ya dietnya berpengaruh olah nafasnya berpengaruh tapi saya percaya juga bahwa keyakinan itu penting keyakinan itu yang sebenarnya disasar oleh modul main fokusnya Wim Hof siapapun mereka cemplungin KRS lalu bisa tahan dingin bisa mengalahkan dingin bahkan ketika diukur pun jadi Wim Hof dan anak buahnya dikasih mantel jaket yang ada air in outnya dialiri air dingin minus derajat di bawah nol maka tubuhnya stabil di 37 derajat manusia yang lain yang tidak olah nafas menyemplung air es kedinginan suhunya fluktuatif kayak orang demam turun dari es demam beneran karena suhunya fluktuatif turun naik turun naik orang yang olah nafas masuk ke air es stabil 36 derajat kayak nggak ada apa-apa dan itu sebenarnya kalau kata Wim Hof kekuatannya bukan di nafasnya kekuatannya di pikiran maka disebut kekuatan pikiran atau main fokus Anda harus punya kekuatan pikiran keyakinan tapi gimana menguatkan pikiran pakai pikiran Tuhan kalau Kristen ya pikiran Tuhan itu al-kitab yang Islam ya al-Quran itu pikiran Tuhan kita baca pikiran Tuhan kita masukkan pikiran Tuhan maka dengan seperti itu kesembuhan holistik akan terjadi selamat pagi sampai jumpa di program selanjutnya mohon maaf izin karena saya harus buru-buru berangkat tersebut Terima kasih.